PENCIPTA LAGU PENCIPTA LAGU Pastikan tidak melanggar undang-undang hak cipta. Justru, hal ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi kelemahan LMKN dalam mengumpulkan royalti dari live performing. Perlu dipahami bahwa pernyataan daripada LMKN itu adalah pernyataan hukum saja. Jadi pernyataan hukum yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya maupun kebenarannya. Diketahui, Direct License adalah sistem lisensi pembayaran royalti langsung oleh masing-masing pencipta lagu dan pengguna karya cipta. Cara ini dianggap lebih efektif dan efisien karena bisa dirasakan langsung oleh pencipta lagu. Tapi bagi LMKN, upaya tersebut bisa melanggar undang-undang andai tak memiliki izin dari Kemenkumham. Untuk mengakses Digital Direct License itu ya harus tergabung dengan aksi. Karena kita yang punya akses untuk ke sana. Jadi kita bukan platformnya, aksi bukan platformnya. Tapi kita bisa memberi akses kepada mereka yang tergabung dengan aksi. Ketika mereka tergabung dengan aksi, mereka bisa dapat password atau keyword untuk bisa masuk ke sana. Dan mereka bisa masuk, bisa ngecek anytime, real time. Jadi kapanpun lagu itu dipakai, lagu itu digunakan kapan. Terus habis itu ketika lagu itu sudah dipakai, diberikan lisensi, otomatis itu nanti akan bisa diberikan royaltinya langsung kepada para pencipta. Itu konsepnya seperti itu. LMKN tidak bisa mengamini praktek-praktek apapun yang bertentangan dengan perintah undang-undang. Jika tidak ada izin operasional dari Kementerian Hukum dan HAM, maka dilarang untuk melakukan penarikan royalti kepada pengguna komersial oleh pihak manapun yang tidak ada izin operasional. Sementara di simpul lain, Ahmad Dhani menilai pembagian royalti terhadap pencipta lagu belum merata. Penilaian ini menyusul adanya laporan total penagihan LMK Wahana Musik Indonesia pada tahun 2023 yang dinilai terlalu sedikit. Padahal bayaran artis untuk konser saja nilainya bisa mencapai miliaran rupiah. Namun pada kenyataannya, royalti yang sampai di tangan para pemilik hak cipta jauh lebih kecil. Kita mendapatkan laporan daripada WAMI tahun 2013, itu royalti live event seluruh konser daripada lagu-lagu yang digunakan oleh penyanyi, menggunakan lagu komposer itu, kita mendapatkan laporannya 900 juta rupiah. 2023 kan? Dalam satu tahun. Dalam satu tahun itu 900 juta. Padahal barusan saya mau ngontrak judika untuk Sio Tunggal, harganya 1,5 miliar. Di sini pasti ada malingnya. Pasti ada maling di sini. Ini kalau kita mau jahat, kalau kita mau audit, pasti berantakan tuh LMK ini. Jadi tidak berdasar, ya asumsi, dungan-dungan, ya menyatakan tidak diaudit. Kenapa? Karena kalau LMK yang tidak diaudit, maka badan penawasan akan menegur. Menteri bisa melakukan sanksi. Jadi setiap tahun itu secara otomatis dilaporkan. Geresan tentang pendapatan royalti atas hak cipta juga dikeluhkan musisi sekaligus pencipta lagu Rian Kioto dan Richard Kioto. Menurut pengakuan kakak beradik ini, royalti yang didapat begitu miris. Ya ini hanya berkisah 10 juta rupiah per tahun. Kami bukan sedih karena kami diberi sedikit atau senang karena besar. Kita mau tahu transparansinya dari mana kita dapatkan ini. Karena lagu kita tidak sedikit. Lagu saya ada 200, lebih mericad juga agak itu. Lagu kita juga ada, saya ada Cinta Jangan Kopergi, Sendiri Lagi Krisha, dan banyak lagi. Berapa saya dapatkan sebuka di sini ya? Paling banyak saya dapatkan 10 juta per tahun. Maksud saya begini, kalau LMKN dan LMKN ini wami, gak bisa ngurus yang namanya Valkota Royalty Life Event, udahlah. Gak usah banyak berkelit gitu loh. Memang kalian gak bisa ngurus ini-ini gitu. Memang gak mampu gitu. Antara gak mampu ada yang nyopet, saya gak tahu. Antara dua itu. Atas dasar inilah, banyak komposer dan penyanyi yang tergabung dalam aksi, meyakini bahwa Direct License dianggap lebih efektif, adil, dan lebih transparan. Di sini ada satu sistem yang dimana kita kemarin sudah hitung. Kita akan mengambil 10% dari V Artis. Ya, 10%. Makanya kalau artisnya besar, kayak tadi 1,5 M, berarti kan alhamdulillah penolakannya akan dapat besar ya. Kalau artisnya dibayar 10 juta, berarti penolakannya juga rela dibayar 10%. 10% itu, ya, untuk satu set, ya, song list lagunya. 50 juta misalnya nyanyi, misalnya. Berarti 10%-nya adalah 5 juta dibagi 10 lagu, berarti 500 ribu per satu penulis lagu. Oke, nah, ya lagunya 10. Ini kan tadi saya bicara 10. Nah, kalau misalnya anggota aksinya hanya 5 lagu, platform ini hanya mengambil 5 saja. Jadi kita tidak mengendapkan uang siapapun yang bukan anggota aksi di dalam platformnya itu. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!